hai 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 nilairohmanirohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas kesempatannya kepada Patio dan rekan-rekan di DPS untuk hari ini saya bisa sedikit sharing terkait tentang kenalan dari data engineering mohon maaf kalau suara kalau saya kurang kenceng mungkin bisa dikasih aja ya jadi hari ini kita coba diskusi dan atau agenda workshop tentang di mana data engineering ini sekarang ini sebut lagi banyak yang nyari dalam tanda putih karena di kami juga di saya di Elovin juga memang terus terang banyak butuh tentang data engineering ini itu apalagi tahun-tahun ini sumber data itu sudah sangat banyak sekali hari ini kita memang ada dua sesi sesi satu pengenalan tentang data engineering sesi 2 kita coba masuk ke prakteknya itu data engineering menggunakan Python Oh ini pengenalan saya mungkin sudah dijelaskan oleh Pak video tadi Pak Setia Permahdi saya mohon maaf sering manggilnya Patio karena kebiasaan di komunitas saya bareng sama Pak Setia Permahdi di asosiasi lingkungan data Indonesia dan saat ini saya bekerja di Yellowfin Indonesia untuk wilayah Indonesia dan asli negara bulan dan beberapa proyek sudah dibacakan dan juga yang terakhir sih tahun 2019 kebanyakan proyeknya dengan pemerintah jadi rata-rata belum bisa saya sebutkan karena sebetulnya ada yang sudah selesai dan ada yang masih berjalan juga feel free untuk di kontak atau di chat atau WhatsApp atau di email silahkan ada yang mengkonsultasi data engineering atau spesialisasi saya sebetulnya ke engineering dan visualisasi jadi bisa dimasukkan juga atau misalkan kalau ada pertanyaan silahkan selain asosiasi lingkungan data Indonesia kita juga saya juga terlibat di atau kalau misalkan teman-teman tahu ada komunitas namanya ID di data itu di sana di sana juga ikut aktif juga dan ada beberapa di teman-teman kineri ID juga yang aktif juga oke saya kerja di Yellowfin dan Yellowfin itu sebetulnya platform BI intelligent atau misalkan biaya analitik dan kita sudah di seluruh dunia dan Asia Tenggara itu perwakilannya pusatnya di Indonesia pertanyaan sederhana kenapa enggak di Indonesia enggak di Singapura di Malaysia karena Indonesia adalah sumbernya datang sipel atau ya mungkin seperti itu round-down hari ini sesi satu sesi dua nanti saya juga akan dibantu rekan saya dia juga familiar sama Python dan udah beberapa proyeknya udah cukup besar dan nanti kita coba kenalan dari awal dan untuk kenalannya workshop hari ini kita coba di data engineering mulai dari konsep awalnya dan seperti kenapa disebut data engineering dan tools yang digunakan dan sebagainya Oke kita mulai saja singkat aja ini saya dapatkan datanya dari huai.com di mana posisi yang industri yang 4.0 itu ada detailnya disini bisa terlihat ada ada artificial intelligence informasi teknologi sudah termasuk Big Data IoT dan Cloud ada blockchain juga dimasukin itu juga jadi satu-satuan dalam hukus revolusi yang keempat kemudian di kami di Yellowfin juga mengenal konsep sekarang data istidiusan jadi tengahnya itu mataharinya itu disebutnya data data inovasi itu bisa dibaca ada self-service data portal ada tracking itu sekarang konsepnya sudah sangat besar sehingga beberapa konsep ini dikenalkan oleh Google membuat bahwa data itu sekarang bukan yang biasa disebut bahkan udah sampai bilang data istidiusan karena dari data semua bisa terjadi dan konsepnya data itu lebih besar lagi sekarang dan next big thingnya adalah kita punya namanya dulu kita mengenal data warehouse saya terlibat project di data itu tahun 2010-2012 awal-awal itu saya mengenal data warehouse kemudian di data sekarang udah jadi data lag next mungkin datamask itu ini saya ambil dari presentasinya bang sejam-jam batu zaman bahwa we should be ready for the next big things yaitu mungkin datamask mungkin posisi sekarang ada di data lag nggak selalu lagi kita jadi ada di datamask kita lihat di sini ada explore atau transform dan move atau store dimana data engineer itu posisinya dia sebagai cleaning anomali dektation sama preparation data di move atau storenya ada di rebe data flow infrastruktur pipeline etl struktur and unstruktur data storage itu bagian dari data engineer ya di atasnya juga udah bagian dari data sains analitik dan kemudian ID pelanannya udah present scientist jadi ini sudah sudah dijelaskan oleh Monica Regan kontes medium pos the AI hirakir of minutes nah masuk kepada data engineer kalau dengan konsep penjelasannya data engineer adalah praktik pengolahan data membersihkan data dan persiapan data siap pakai untuk analitik ilmu data dan implementasi kecerdasan buatan atau AI dimana data engineer dibutuhkan ketika data tersebar tidak optimal untuk dilakukan analisa kemudian kode lama yang menyebabkan data rusak atau coding-koding lama yang tidak sesuai lagi yang menyebabkan data rusak nah ini biasanya dibutuhkan data engineer siapakah data engineering James Anderson dalam data engineering steam menyebutkan someone who has specialist their skills in creating software solution around data jadi seseorang yang punya special skills untuk membuat solusi software solusi dalam software terkait data ya kan kalau misalkan dulu tahun 2004 sampai 2008 kita saya terus terang belum mengenal denang istilah data engineering saya baru paham data engineering itu sekitar awal 2010 kita nyebutnya adalah data-based team adalah orang database gitu dia yang akan membuat solusi terkait apa yang terjadi di sisi data nah sekarang mungkin kalau kata James Anderson data dalam data engineering team dia menyebutkan ya orang yang punya skill spesial memang benar harus spesial dia skillnya karena rata-rata data engineering yang saya tahu kalau dia tidak punya kesabaran dia tidak punya ketelatenan dan dia tidak punya insting yang kuat dia nggak bisa dari data engineer nextnya dari Masin Bawichman the rise of data engineer katanya data engineer build tools infrastruktur framework and service ya memang sebagian besar seperti itu ada juga yang tidak seperti itu tapi saya setuju pendapatnya memang harusnya dia membuat tools infrastruktur framework and service jadi menurut orang ini dikategorikan siapa data engineering ini harus memenuhi kriteria-kriteria yang oke data engineer membuat hidup anda lebih mudah uh bener banget ini asli terbukti di beberapa proyek saya dari tahun 2010 kalau nggak ada data engineer sulit lah hidup nggak mungkin selesailah proyek-proyek itu atau mungkin kena final tidak sebagai karena yang pertama mereka akan mengumpulkan data dari berbagai sumber tinggal sebutkan aja butuh data dari mana data engineer ini akan punya solusi dari berbagai permasalahan kita awal-awal media sosial rame 2010 saya sama tim sudah mulai kolek data dari twitter waktu itu belum rame itu kan dari 2011 lah itu sudah kumpulkan dan itu juga sudah mulai dulu kalau nggak terhenti proyek mungkin masih banyak story karena udah terhenti dan itunya rusak jadi sudah hilang datanya jadi kita coba ngumpulin data dari berbagai sumber bahkan mebio tersebut kita coba ngumpulin data dari kayak misalkan detik kompas mulai awal-awal gitu jadi memang mempermudah tugas kita ketika kita mau membuat analisa dari sumber yang kita inginkan mengoptimasi database untuk keperluan analisa nah inilah keunggulan dari data engineers ini dia harus bisa mengoptimasi database dia akan tahu bagaimana memperlakukan database ketika database itu islahnya tidak sesuai dia akan membuat islahnya merapihkan lah merapihkan mengoptimasi kemudian dia akan mencoba membuat lagi yang lebih baik bahkan kalau misalkan kita butuhkan untuk dibuat baru dia akan yakin dia harus membuat baru karena tujuannya adalah mengoptimasi database nah menghapus data yang sudah rusak ya banyak orang yang bilang waktu dulu jangan dihapus datanya buat history tapi kalau data rusak kenapa nggak dihapus ya harus tegas mungkin nggak hapus juga sih mungkin diperbaiki atau misalkan dibuat yang baru tapi dengan data yang lama kita coba masukkan lagi dalam gambar di atas kita bisa lihat ketika si data engineers itu akan melakukan proses sehingga ketika kita melakukan analisa kita akan lebih nyaman lebih nyaman dan lebih enak nanti oke task of data engineering apa saja sih kerjanya mereka di data engineer ini betulnya ini dari berbagai sumber saya kumpulkan data engineer yang mengembangkan membangun menguji dan pemelihara arsitektur seperti database dan sistem pemprosesan skala besar dia akan memproses jumlah besar data kita sebutkan saja dia akan melakukan prosesing kemudian dia bisa kita perintahkan atau kita minta bantuannya untuk mendapatkan data dari berbagai sumber yang seperti tadi dijelaskan sebelumnya dia juga bisa kita minta bantuannya untuk melakukan desain data untuk reporting sesuai yang kita inginkan apa saja komponen datanya untuk reporting jadi data engineer harus siap misalkan ada istilah oh nggak siap datanya nggak bisa terkoneksi kalau menurut saya sih harus siap dan harus mencari 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 solusi dari desain untuk reporting tersebut itu salah satu contoh mungkin yang cukup apa yang pernah saya lakukan di sisi telekomunikasi kita pernah membuat reporting dari data komunikasi yang totalnya hampir 250 juta data per hari data komunikasi komunikasi itu ada dua waktu itu yang kita fokuskan komunikasi telepon dan SMS nah itu totalnya mungkin Rp10 juta baik dari dalam negeri sama luar negeri untuk dibanding jadi nggak ada istilah kalau dulu itu aduh nggak bisa atau koneksinya nggak bisa itu harus kita cari solusinya karena tujuannya membuat reporting next dari reporting kita buat dashboard memproses data dengan mererapkan aturan transformasi call level transformation agregasi sorting ranking dan lain-lain dan harus paham dengan aturan transformasi tersebut sehingga ketika memproses data datanya lebih baik ya jadi dan lebih bisa terukur dan lebih bisa istilahnya bisa dibaca nah support data kembali ke data Mars untuk laporan jika misalkan ada butuh ke lain dia akan mengembalikan ke data Mars dan dibuat kembali laporan next scoop mungkin bisa dilihat di sini ada scoop dari data engineering di sini di sebelah kiri ada proses dari multiple dokumen database auto data stores kemudian masuk data processing next nya itu ada fitur engineering machine learning algoritma dan data nah scoop untuk data engineering di sebelah kiri ini seperti ini yang ketika masuk ke data science ia sudah masuk beda lagi ya jadi memang harus di pastikan scoop datanya jangan sampai data engineering itu udah masuk ke fitur engineering kalau bisa cukup di kotak sebelah kiri aja intinya kita menyiapkan data untuk data science bisa menganalisa dengan baik atau membuat data model dan sebagainya nah sekarang pilihannya data engineer or data science nah ini pilihan yang cukup cukup tipis bedanya gitu oke oke ini data engineer or data science data engineer mengembangkan asetator data yang dapat di data science menambang data untuk mencari pola merampingkan aposisi data kemudian data engineer proses setup untuk menyatukan data membersihkan data yang rusak atau corrupt atau berpengalaman dalam teknologi cloud nah itu data engineering sedangkan data science dia akan menambang data atau mengambil data untuk mencari pola kemudian melakukan pemodelan statistik predictive model menggunakan machine learning yang dibutuhkan memonitor bisnis proses sampai membersihkan sampah di dalam data atau garbage in garbage out tapi yang poin terakhir itu kadang juga dibersihkan oleh data engineer data engineer yang baik dia sudah paham kemana data yang dianggapnya sampah kemana dianggap datanya bukan nah kalau misalkan pengen tahu skill of data science dapat dari drew conway frame diagram data science itu bisa lihat di bawah kiri seperti ini jadi data science itu kumpulan dari komputer science domain expertise sama statistik dijadikan satu menjadi data science next next kalau kita bagi belah dua sebenernya tipis banget data engineer sama data science apakah ada data indonesia jadi data science ada ya apakah bisa data science menjadi data engineer kadang bisa kadang enggak itu ada rekan teman-teman saya yang data scientist itu awalnya dari data engineer bahkan seangkatan sama saya ada yang memang dia data scientist tapi dia enggak mau proses data dia hanya mengambil data kemudian mengolah nah ini bagi duanya apa yang dilakukan yang tadi secara grafik ya perbedaannya tipis enggak terlalu jauh jadi sebetulnya ada yang menganggap data engineer di beberapa tempat yang saya tahu di beberapa klien klien saya di Indonesia mereka menganggap data engineers itu secara data science ya mereka menganggapnya oh sama aja pak kami meng-hire data engineer sudah sama kayak meng-hire data science gitu karena prosesnya data science itu sudah sebagian besar dikerjakan oleh data engineer klien-klien kami di Indonesia yang terutama beberapa sektor juga udah menganggapnya rekrut data engineer udah sama kayak rekrut data science gitu jadi dan dari sisi gaji juga kayaknya udah nggak terlalu beda ya yang saya tahu ya dari dari partner-partter kami juga dianggapnya data engineer sama data science juga dari sisi gaji juga udah nggak terlalu beda sekarang nah sekarang required skill in the team kalau misalkan data engineer itu ada yang menyebutkan seorang ada yang menyebutkan tim kalau saya di beberapa pengalaman saya saya menyebutkan data engineer itu sebagai sebuah tim kenapa karena kita tidak bisa menguasai semua atau saya punya prinsip di project saya itu jangan kamu memaksakan diri untuk menguasai semua ya jadi saya menganggapnya data engineer itu adalah sebuah tim dimana kalau kita pengen sukses untuk menyajikan data mencari data mengolah data itu harus punya tim yang solid nah ini beberapa required skill untuk di tim ada yang masuk kepada distributed system ada yang memang yang expert dalam programming ada yang bisa analisis ada yang visual dan verbal communication ada yang project veteran ada yang skema dan data model ada yang punya di domain knowledge jadi ini sebenarnya udah udah masuk ke dalam data engineering plus data scientist sebetulnya timnya gitu hanya kalau kita pengen punya komposisi yang lengkap inilah request beberapa request skill yang mungkin dibutuhkan nantinya karena saya percaya kita nggak bisa lagi main personal gitu jadi kamu harus menguasai semua nggak seiring pertumbuhan teknologi dan beberapa project juga yang di Indonesia yang rata-rata juga nggak kayak contoh yang di luar negeri ya di Indonesia ada beberapa yang unik kalau saya bilang gitu jadi kita memang harus punya beberapa orang yang nantinya istilahnya bekerja dan dia partnya itu sangat ahli di sana itu sangat membantu nantinya dan beberapa project juga kalau misalkan yang pernah saya kerjakan di tahun ini juga kita disebutkan dalam satu tim nggak semuanya harus satu expert nggak satu expert boleh gitu tapi lebih enak kalau semuanya bisa saling membantu atau buyuk lah untuk mengejarkan nah ini ada saya juga dapat dari berbagai sumber yang bilang ada kekurangan tim data engineering sama memiliki data engineering sama tidak memiliki data engineering kalau misalkan kita tidak memiliki data engineering data science akan terhenti proyeknya dan menjadi terlalu sulit di sisi rekayasa data ini saya dapat pengalaman di tahun kemarin dimana si pihak user menganggap data science itu sudah termasuk data engineering sehingga sebagian main days nya dari data science itu diambil atau melakukan untuk rekayasa data atau pengambilan data semua sehingga proses analisa datanya itu terlambat gitu karena pengertian dari data engineering itu rata-rata di pengalaman yang tahun kemarin partner kami itu user nya belum paham gitu mana posisi data engineer mata posisi data science mereka menganggap satu kebutuhan itu satu aja gitu sehingga ketika di implementasikan si data science ini lebih banyak dia nyari datanya gitu karena ketika komponen data tidak lengkap si data science ini tidak bisa melakukan analisa jadi kalau user minta analisa sesuatu gitu yang kemarin sih terkait operasional operasional kendaraan untuk berkegunaan gitu ketika user pengen menganalisa sesuatu sampai detail komponen datanya tidak lengkap dan lebih banyak nanti si data science itu nyari data dari sumber sehingga terlambat deliverinya jadi kalau misalkan kita kurangin data engineering ini kalau di saya di project atau di sebagai ini itu akan sulit untuk menyelesaikan nextnya data science sedang melakukan pekerjaan rekayasa data karena tidak ada data engineering maksudnya betul yang tadi diceritakan gitu jadi dia fokus ada di data engineering cari-cari data di sumber datanya sehingga yang dilakukan untuk analisa datanya nggak ada jadi fokusnya di data di datanya terus gitu berapa tugas lebih mudah bagi para data engineering hampir tidak mungkin bagi para data science ya memang inilah konsep kerjanya tim gitu jadi saya tekankan dari pengalaman saya kita memang jadinya tim gitu ada yang konsepnya istilahnya sederhana yang terjadi yang sudah pernah terjadi saya sama tim jadi bagi data science itu sulit tapi bagi data engineering itu mudah banget kadang suka sambil istilahnya ketawa kalau kamu nggak bisa ini kan simple banget gitu padahal nggak juga kayak gitu karena memang ya data engineering itu paham di konsep awalnya gitu nah yang sebelah kanan itu keunggulan memiliki tim data engineering data engineering sempat pekerjaan data science ya udah pasti karena dia si data science itu tinggal fokus butuh data apa tinggal minta berapa lama waktunya diambil diolah kemudian jadi analisa sangat simple banget kemudian data engineering men-developmentasi sisi data untuk data science data analis dan lainnya ya betul dia akan menyiapkan jadi part off-nya bagiannya bahkan sekarang ada konsep di data governance di mana data engineering bisa memasukkan data governance tersebut beberapa memang yang sudah high level dia sudah memasukkan data governance tersebut misalnya data infrastruktur berhenti menjadi hambatan untuk bag data ya betul sekali hambatannya adalah ketika kita punya konsep data yang besar gitu tapi kita nggak tahu mulai dari infrastruktur sebelah mana gitu seorang data engineering yang anda dia akan mempunyai konsep dari mulai infrastruktur apa yang harus dilakukan bagaimana cara mengolahnya kalau misalkan yang dulu pernah nanti mungkin ada sedikit use case dari saya gitu jadi nggak ada yang lain kita bisa memanfaatkan yang ada kita coba memanfaatkan yang ada karena konsepnya adalah gimana mendistribusikan data dengan cepat sehingga bisa dianalisa dengan mudah data engineering dia akan bisa melakukan desain untuk infrastrukturnya gitu mulai dari awal proses hingga finishing itu pilihan antara data engineering atau data science next data engineer problem oke masalah di data engineer apa aja sih masalahnya nah ini saya recap dari berbagai sumber yang nanti ada catatan di situ jadi yang pertama hand coding dari pala expert atau ahli masih dibutuhkan nah kadang-kadang memang eh di satu aplikasi mungkin seperti ya maaf jadi menyebutkan yellowfin itu memang ada namanya konsep untuk data engineering tapi dia bisa otomatis drag and drop gitu jadi nggak harus ada coding namun tetap suatu saat di desain itu kita tetap membutuhkan coding jadi tetap harus ada codingnya nggak bisa otomatis langsung drag and drop jadi problemnya adalah beberapa memang harus di coding ulang jadinya gitu jadi nggak 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 isinya otomatis langsung ditarik datanya nggak gitu kadang yang sudah kita desain mantap bagus tetap harus ada ya kayak misalkan kalau expert bilang hand codingnya gitu nggak nggak ada yang langsung smooth kita ambil nextnya data and pipeline portability berkelanjutan jadi ketika data dalam pipeline portability itu dia terus berkelanjutan artinya nggak selesai gitu strukturnya jadi sehingga komponen data yang mau diambil itu nggak ada yang misalnya yang tetap jadinya terus aja muter gitu nah itu jadi masalah juga kemudian menghadapi data yang sangat banyak nah ini mau bagaimana si data engineering juga bingung gitu kalau misalkan datanya sangat-sangat terlalu banyak itu apa dulu yang akan disolusi grant gitu bahkan di satu waktu teman saya seorang DE di startup bilang gitu saya harus lebih banyak nyari solusi gitu dari daripada fokus untuk data engineeringnya karena datanya sangat terlalu banyak gitu bagi dia sehingga ketika di rekankan kepada data science kamu tuh butuh data yang mana dia data science itu langsung nyebutin data butuh ini 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 data A data A itu banyak komponen yang mana aja sehingga bingung juga akhirnya si data engineering tapi kalau lebih didetailkan itu mungkin akan lebih baik data A komponennya A point 1 gitu itu lebih baik daripada A global sedangkan A global aja banyak itu menjadi problem juga sehingga lama nextnya akurasi setiap model yang terus meningkat ya seiring waktu kan model terus banyak dan meningkat sehingga jadi problem juga sehingga kalau bisa model itu ditetapkan di awal gitu ini akan dibahas kita satu-satu misalkan ini data engineering program di bagian hand coding dari peng-expert yang masih dibutuhkan ini sebagai gambaran implementasi pemulasan data dalam cloud dimana secara desain dan diagram terlihat sederhana dan mudah gitu ya namun ketika implementasi tetap ada beberapa hal yang dilakukan coding manual ini contohnya yang kita desain ini yang kita lakukan setelah implementasi nah jadi tetap ada codingnya gitu kan misalkan kayak misalkan to be code type management cbc incremental files partition drama cluster optimasi optimisasi nah ini tetap harus dilakukan gitu jadinya yang tadinya pengen desainnya sudah matang seperti ini gitu kan ah udah lah tinggal nyomot kemudian masuk-masuk gitu rupanya tetap harus ada misalnya encodingnya gitu nah ini juga jadi masalah gitu karena misalnya yang tadinya ekspetasinya cepat jadi harus masuk lagi ke dalam sebisa mungkin sih jangan lagi ada hand coding yang bagus sebisa mungkin tapi kalau seperti ini nggak jadi masalah selama itu tidak menyikna waktu sama ini apa pekerjaan atau task nah ini yang data n-pipeline portability atau berkelanjutan ini contohnya migrasi sinkronasi dari satu lingkungan ke lingkungan lainnya yang cukup rumit biasanya terdapat masalah yang kompleks dan inkosistensi penyimpanan dan format menghitung perbedaan platform dan fakta bahwa platform komputasi berevolusi dan segeru memiliki kompatibilitas ke belakang ini salah satu yang istilahnya kita bisa lihat di sisi sebelah kiri ada cloud service customer di sebelah kanan atau cloud service yang lainnya sehingga portability jadi jadi inkosistensinya banyak gitu ya nextnya mohon maaf saya ijim oke menghadapi data yang sangat banyak ini jadi masalah sendiri gitu dimana ketika misalkan dalam tahun-tahun dua tiga tahun ke belakang ini sumber data itu jadi banyak dan orang juga paham dari berbagai sumber satu masalah adalah ketika si pemilik data atau pemilik perusahaan atau user gitu ya salah satu contoh di user kami atau di komplek kami di industri Indonesia dia meminta untuk bisa menyajikan data dari berbagai macam sumber sehingga yang dulu tadinya simpel sekarang lebih rumit jadinya dan setelah lebih rumit orangnya nggak ditambah dan itu lebih lama sehingga yang biasanya prosesnya cuma satu hari bisa sampai tujuh hari kerja nah ini jadi kendala ketika misalkan data engineer meminta tambahan orang juga user kadang nggak paham loh kenapa minta tambahan orang padahal kan prosesnya sama saja tapi dibalik proses itu dari sumber data yang banyak juga tetap harus ada proses untuk dilakukan gitu nah ini jadi masalah yang baru gitu karena memang kita pengen detail menyajikan analisa namun sumber data juga misalnya sudah sangat banyak gitu nah itulah perlu ditambah lagi orangnya gitu kemarin juga kita suggest kepada klien kita tambah aja orangnya di data ini pandang mungkin diproses sesuai dengan harapan bahwa satu hari selesai sedangkan ini prosesnya sampai tujuh hari gitu nah mindset seperti itu juga dibutuhkan kepada kita menjelaskan kepada user juga gimana proses dengan data yang banyak itu tidak bisa dengan cepat gitu atau harus ada prosesnya gitu kita kasih pemahaman rata-rata terang menghadapi yang seperti ini 80% masih belum paham lah yang saya hadapi bahkan kemarin aja di online juga masih masih belum paham jadi artinya ketika proses data dari yang semakin banyak sumber ini maka proses yang dilakukan itu bisa semakin cepat asal orangnya banyak atau tambahin toolsnya lebih banyak tapi tidak nambahin tools dan nambahin orang ya berarti kan ada waktu lagi nextnya akurasi setiap model yang terus meningkat nah seorang data engineer perlu memahami fitur discovering untuk memecahkan data yang kemungkinan bisa dihadapi oleh seorang data engineering dengan fitur discovering ini kita lebih mempunyai kepercayaan bahwa akurasi model bisa naik contohnya untuk credit scoring jika akurasinya bagus semakin kecil resikonya jika kita kehilangan uang dari peminjam gitu ya nah diharapkan model-model ini salah satu contoh model-model dari akurasi itu data engineering harus paham juga tapi gak harus semua memahami model sebetulnya gitu ini beberapa part saja yang harus dihadapi ada untuk kedepannya untuk mematangkan data engineer kita harus memahami model-model yang akan digunakan oke ini next masuk kepada tools of data engineering jadi apa aja tools yang digunakan oleh data engineering ini MySQL pertama saya menguasai data itu di SQL sebetulnya MySQL sama SQL Server kemudian next muncul Postgre ada Oracle juga jadi kalau secara kininya tools of data engineering itu di sisi database-nya dia bisa hold large amount of data kemudian support application sama author database are user for analysis jadi bisa dilakukan juga istilahnya support aplikasi kemudian mengolah data dengan besar mengintegrasikan data kayak SQL Server juga itu bisa kemudian atau digunakan sebagai analisa juga dibuka Pak yang saya gunakan SQL Server itu juga bisa melakukan analisa kemudian ada muncul Postgre kemudian Oracle oke kemudian nextnya ada sebentar baterai mau habis oke nextnya di tools di sisi processing tadi di sisi database sekarang di sisi processing terus yang digunakan untuk clean data aggregate data sama join data ya itu banyak ada haduk ada hive ada spark ada storm ada fling tergantung dari kebutuhan datanya sebetulnya ya tergantung dari kebutuhan datanya sebetulnya kalau misalkan kita bermain di big data kan mungkin familiar lah sama haduk kalau kita mau main terima beres misalkan dari tools yang ada itu mungkin di yellow fin mungkin yang saya gunakan kalau aggregate data juga bisa join data itu banyak yang penting ketika sisi processing beberapa data engineering memang menggunakan tools-tools yang seperti haduk yellow fin untuk sisi processing datanya next di scheduling nah ini ada Apache Flaw ada spark mungkin yellow fin juga ada UUZ sama Linux dan scheduling ini merencanakan pekerjaan dengan interval tertentu dan menyelesaikan ketergantungan permintaan dari tas atau job jadi penting untuk melakukan scheduling karena kalau misalkan kita tidak tahu kapan data itu terdelivery kapan data itu akan dikirim kapan kita data itu kita terima nextnya kapan kita olah dan kapan kita kirim kembali mungkin akan agak sedikit kurang gitu kalau misalkan kita tidak paham masalah tools yang gitu karena ini sangat penting scheduling ini terkait juga dulu sumber data terkait yang pernah saya lakukan project yang cukup lama di sisi energi nanti saya jelaskan kenapa memang harus paham dari awal tentang scheduling ini nanti ada sisi saya jelasin ok di sisi visualization analytics ini yang paling seru disini nih jadi membuat analisa mudah dan menampilkan visualisasi yang atraktif seperti report sama dashboard ini masih banyak contohnya ada 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 EI ada yellowfin dashboard porting dan segala macam ini tools-tools yang sebetulnya bisa dikuasain dan mungkin sekarang harus bahkan ya harus dikuasain oleh seorang data engineering jadi dia bisa dengan nyaman mengolah datanya ok melakukan data processing di cloud ketika diperlukan cluster cluster dari mesin atau server permasalahannya adalah timbul ketika self-host data center dan kemudian timbul permasalahan baru dimana kita nge-cover electrical dan maintenance cost-nya ini yang sangat isu di tahun-tahun ini bahkan kami juga di challenge di Indonesia untuk bisa mensolusikan terkait masalah ini karena problem matiknya adalah maintenance cost itu semakin hari semakin tinggi big versus quiet moment hard to optimize ya betul sih gitu yang inilah makanya toolsnya dan data engineering di sisi data processing mungkin solusi selainnya adalah menggunakan cloud jadi ketika misalkan dari berbagai permasalahan kita terkait sama on-premise lah kalau bisa bilang atau server-foster data center kemudian kita tidak menemukan solusinya nah solusi yang terbaik adalah menggunakan cloud karena sekarang ini lagi trend dimana proses dari data engineering itu dilakukan di cloud prosesnya saja kemudian dipindahin lagi ke on-premise ada yang seperti itu sekarang yang yang saya lakukan terakhir di project tahun ini 2 bulan yang kemarin juga prosesnya dilakukan di cloud prosesnya jadi bisa langsung di hapus ya kalau dilakukan di cloud itu misalkan kita processing kemudian diparik lagi hasilnya nah selama processing ini yang di cloud ini bisa kita hapus kemudian setelah selesai diolah nah penggunaan cloud juga eh data strategy code juga ketika timbul eh membutuhkan keandalan yang seperti yang saya jelaskan eh problem ketika safe house data center nya itu ketika disaster kita memilih eh ketika ada kemungkinan banjir atau bencana ya eh ini ini jadi problematika juga eh pernah ada satu gambar tahun 2016 2016 kalau nggak salah eh 2015 eh 2014 sorry yang banjir cukup besar di Jakarta yang rekan saya memperlihatkan bahwa servernya dia kerendam itu sangat-sangat tidak bagus sehingga ketika ketika kita membutuhkan cloud kita harus punya eh keandalan mempikirkan keandalan sama backup dan kemungkinan ketika timbul rencana gitu ya ono jublah mendalik ya dan ketika kita butuh juga eh geografika location yang berbeda seperti eh contohnya di user kami yang di sisi finance ya belum maaf saya belum bisa sebutkan namanya jadi dia punya eh satu cloud satu server cloud itu untuk satu pulau di Indonesia jadi totalnya dia punya enam jadi per per pulau proses per pulau itu misalkan Sumatera dia itu satu eh service sendiri di satu layanan cloud itu jadi nggak disamakan prosesnya jadi kayak ada service Sumatera ada Jawa eh Jawa bahkan dia punya dua Jawa kemudian Kalimantan satu Sulawesi satu Bali dan Tenggara satu kemudian Maluku Maluku dan Papua digabungin jadi satu dan itu mempermudah dari eh tempat perawatan kemudian mempermudah juga ketika ada penambahan data seperti contohnya Jawa Pulau Jawa kata mereka ditambahkan satu itu mudah gitu karena nggak terlalu ada banyak makanya tersebut tersebut mempunyai 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 salah satunya adalah keandalan yang kita menjukan nextnya RITON yang mengenal kita gunakan RITON merupakan bahasa komodernama tiga tinggi yang diracik oleh Guido van Rotsum ini saya rasa temen-temen sudah tidak mengenal kemudian saya juga pernah salah satu contohnya menggunakan IOT tadi yang disebutkan Mas Dio yang salah satunya menggunakan Python untuk analisa penggunaannya jadi ketika kita menangkap penggunaan melalui IOT datanya masuk ke cloud dari cloud kita sajikan untuk dianalisa itu menggunakan Python Python ini sangat mudah dipajari karena struktur sintaknya rapi dan mudah dipahami ini ada bahkan ada meme yang mungkin temen-temen juga udah tahu ya different antara C++ Java sama Python ya di sini kelihatan kayak misalkan Python cuma simple print hello world kalau yang lainnya enggak terlalu simple jadi sangat mudah dipahami bahkan di kami di tim saya sebelum ke apa ke yellowfin bahasa yang harus dikuasai oleh yang baru atau newbie itu mereka harus bisa Python sebelum yang lain next ini contohnya messaging pattern with Python ini sedikit konsep dari Python dikombinasi sama message pattern ya kayak SMS app client lah ini contoh di operator telekomunikasi untuk meng-collaborate SMS center dan ini jadinya bisa membagi SMS center ini salah satu use case waktu itu di develop ketika membagi untuk mengetahui SMS center itu asalnya dari bener SMS atau SMS center dari aplikasi ya sekarang ada trend aplikasi itu kan untuk apa pengenalan itu kayak misalkan Google atau ngasih kode itu kan by SMS ya nah itu itu harus kita bisa juga karena SMS itu ada dua ada yang dari dalam negeri sama ada yang luar negeri kita luar negeri ini yang harus kita tahu itu SMSnya dari beberapa karena memang harus dikenal charge kalau SMS itu harus dikenal charge jadi ada semacam location yang kayak regional gitu regional kayak perjalanan jantar komunik itu bahwa kamu ketika masuk ke negara saja kamu tuh harus belajar nah so far semuanya paket item dikombinasi sama yang lain sehingga kita dapat hasilnya cukup memuaskan oke oke sekarang dicatat tentang ini ini saya buat simple aja sebetulnya di pengenalan ini saya rasa teman-teman udah paham tapi kenapa dijelaskan kembali karena biar paham dengan konsepnya ada database SQL sama database game nah ini tentang database saya rasa teman-teman sudah pada paham dan mengenal yang fungsinya menyimpan data mengakur data sambal ambil atau cari data melalui DBS gitu kan database and file storage itu berbeda kalau database very organized kalau file system itu less organized functionally like search dan application kalau file system simple less base and functionally harus paham perbedaan antara database sama file system kemudian struktur and unstruktur data kita bisa lihat ada rational database ada semi-struktur itu json unstrukturnya itu scameless atau more fileless video atau foto jadi harus paham juga yang struktur itu database game kalau unstruktur data itu sumbernya dari mana ada file video foto dan sebagainya next di sql dan no sql ok sql table scheme database relational database no sql non-relational database struktured or unstructured key value stores contohnya casing caching dan dokumen db contohnya json objective kalau biasanya sql itu mysql scale saver postgre kalau no sql itu itu pakai prediksi ppd yang mungkin sudah pakai ppd kalau misalkan pengen mantap coba in belajar ppd cc saja itu sangat sangat banyak dan sangat dibutuhkan untuk proses dalam sisi data-based ini bisa dibaca juga bisa dibaca struktur rangka yang menghormati pandemi teknologis dari seluruh bagian sisanya ini menifinisikan bagaimana data bagaimana laguannya seorang database engineering harus paham dengan skema database kalau misalkan dia tidak paham itu akan sangat sulit sebenarnya sederhana banget skema database itu jadi sepertinya skema database itu menifisikan entitas yang hubungan diantara data berisi detail deskripsi dari database dan ada dua kategorinya physical database scheme sama logical database scheme jadi ini harus dipahami membuat skema membuat database itu hubungannya kemana contohnya seperti ini ini contoh sederhana dari skema database terus ada jobs ada employee itu masuknya ke mana dari ID employee nya masuknya ke defense kemudian ada masuk ke departemen dia ngambil data dari mana terus kemudian masuk ke location ya connect dari mana sehingga hal-hal seperti ini kita bisa paham ketika memulai dari sisi query saya rasa teman-teman sudah sangat paham disini tidak perlu saya detailkan jelaskan lagi dan yang paling selanjutnya itu ada namanya skema bintang atau star scam yang istilahnya terdiri dari satu tabel fakta yang merujuk pada sebuah sejumlah tabel dimensi kalau penjelasannya dari Wikipedia ini yang istilahnya rata-rata yang sebelum masuk ke data warehouse atau sebelumnya RDBMS itu kita harus bisa menerjemahkan database menyerupai kayak skema bintang ini salah satu contoh yang saya gunakan di project yang tahun 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 ini part of nya dari ini ini perusahaan BUMN sebetulnya kemudian dia punya 50 kamar perusahaan dan dia punya kurang lebih status yang harus disinkronisasi KPB putus-putus tang putus-putus yah halo udah jelas mohon maaf koneksi mungkin iya iya lanjut oke saya jelas saya ulangi kembali mudah-mudahan koneksinya tidak terkendala jadi ini salah satu contoh dari use case yang saya lakukan di BUMN tahun 2010 sampai 2012 itu ketika kita mau mengambil data kita bentuk dulu skema yang seperti ini ini namanya start scheme kita harus bentuk dulu dengan rapi dengan baik sehingga ketika data yang kita ambil itu nanti sudah data yang terskema dengan baik jadi nggak ada tumpang tidih lagi nanti ini contoh dari satu perusahaan satu BUMN dengan punya 56 anak perusahaan dan dia punya satu dari satu anak perusahaan itu punya kurang lebih 15 report itu di combine jadi satu dan harus disajikan dalam 2 hari kalau kita nggak buat skema seperti ini agak sangat sulit kita ngambil datanya ini ini harus di mungkin harus dipahami ini sebenarnya tutorialnya banyak tentang membuat skema gini sangat banyak sekali free tutorial dari YouTube segala macam jadi memang pemahamannya adalah sebelum kita masuk nantinya ke data engineering harus paham tentang skema data piece next di data processing framework ada distributed processing ada parallel processing ini saya jelaskan sekilas saja bahwa di data processing framework itu ada dua ada parallel sama distributed yang mungkin akan sangat dijelaskan disini sorry adalah mengenai parallel processing oke ini parallel computing yang saya rasa penting juga untuk dijelaskan karena data engineering harus paham tentang parallel computing salah satu pemeragaman komputer yang memungkinkan untuk melakukan eksekusi perintah secara bersamaan dan berbarengan dalam satu ataupun banyak prosesor di dalam sebuah sebuah ini saya tulis ini sengaja khawatirnya gangguan ini gitu kan khawatirnya gitu tapi mudah-mudahan suara saya tetap jelas jadi dalam parallel computing ini harus paham dimana di gambar sebelah kanan ini kita bisa lihat bedanya antara tradisional sequential processing sama parallel processing dimana ini mensolusikan problem dari processing untuk pemprosesan nantinya ada yang namanya SISD Single Instruction Single Data Stream ada yang namanya MISD Multiple Instruction Single Data Stream ada yang SEMD Single Instruction Multiple Data Stream ada yang namanya MIMD Multiple Instruction Multiple Data Stream itu tergantung kebutuhan yang akan dilakukan nantinya proses ini ini harus dilakukan ketika kita mau menghasilkan optimalisasi dari data kalau sekarang mungkin udah udah mungkin ya masyarakatnya menggunakan tapi ini sangat penting ketika eranya di tahun kita menggunakan data yang lama yang saya gunakan ini di tahun 2011 sampai 2014 waktu itu putus-putus hamas hai hai halo masih putus-putus gak clear ya clear ya sebentar 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 kata yang lain oke oke mohon maaf nih ya mangga halo ada yang ini putus-putus gak ya putus-putus aduh aduh sorry sorry udah-mudahan gak masalah koneksinya dari saya koneksinya sebenarnya oke nih saya lihat koneksinya gak masalah oke udah bagus ya koneksinya kurang bagus ya kalau lihat saya ini kebutuhan sebelah kanan monitor saya juga ini lihat koneksinya bagus mudah-mudahan udah normal lagi ya ya oke oke siap saya ulangi lagi sebentar izin minum dulu sebentar bagi peserta juga silahkan kalau mau ada snacknya di ruangan masing-masing ya ada minum ada kopi iya silahkan buat peserta iya kalau ada pertanyaan boleh langsung di ini enggak kalau misalkan ada yang nanya gitu yang sebelum tadi biar enggak ini saya enggak kelihatan ininya chattingnya jadi agak sulit tentunya kalau ada yang nanya enggak setelah presentasi boleh nanya ya sebelum lanjut ke sesi selanjutnya boleh boleh betul oke silahkan oke saya ulangi lagi paralel komputing yang paralel komputing ini kenapa harus paham konsep ini karena ini bisa menjadikan mempermudah solusi atau pekerjaan dari teman-teman nantinya gitu seperti yang dulu saya lakukan di medio tahun 2011 sampai 2012 bahkan ini terakhir ini saya gunakan 2018 sebetulnya jadi penting untuk dipahami karena kita bisa melakukan proses yang bersamaan untuk menghasilkan data gitu ketika misalkan kita proses penjumlahan atau ada query yang berat gitu bahkan ini dipakai masih dipakai kalau enggak salah di perusahaan lama saya itu masih dipakai dan dilanjutkan oleh teman saya gitu paralel processing ini gitu jadi ketika melakukan proses data ini kebetulan dari dia yang melakukan data live ya itu butuh memang beberapa proses komputing paralel komputing ini jadi emang di cloudnya udah disetting untuk melakukan beberapa dari server ini ini sangat penting dan kita pastikan ini istilahnya masuknya ke mana prosesnya nantinya nextnya seperti yang dijelaskan oleh ada namanya Profesor Dr. D. Kranzi Muller dia melihat si paralel komputing ini istilahnya berkaitan dengan penggunaan simultan dari beberapa core komputasi untuk menyelesaikan masalah yang bahkan katanya semua server desktop dan notebook CPU sekarang dilakukan dengan multi core CPU gitu ini basicnya dari parangai komputing sebetulnya dan update juga mengikuti tren seperti ini ini dari presentasinya beliau kita bisa terlihat dari mulai komputer asik teksturnya ketika misalkan membutuhkan software engineering prosesnya seperti apa kemudian dari komputer asik tekstur ketika mengakses ke algoritma dan data struktur seperti apa ini kan bisa dilakukan bersamaan sebetulnya ya nah ini misalnya konsep seperti ini juga harus dipakai dan belajarnya juga mudah sekarang udah banyak belajarnya jadi kalau mau perdalam juga gak banyak tentang paralel ini dan bahkan udah ada beberapa tulisan yang lebih simpel dan ide dibalik paralel computing ini itu basis of modern data processing itu menggunakan memory sama processing power ideanya split task into sub task kemudian distribute sub task over several computer dan work together to finish task gitu jadi ketika misalkan kita butuh proses eh proses yang sangat cepat dan banyak kita memang harus membagi task tersebut menjadi sub task kemudian sub task itu ada hasilnya hasilnya kita gabungin lagi karena yang kita ambil kan sebetulnya hasilnya kita gak butuh prosesnya nah prosesnya ini yang jadi kendala biasanya ada kalau misalkan kita jalankan query untuk misalkan taruhlah 50 juta data itu 3 jam 4 jam gitu kenapa kita gak bagi-bagi aja data tersebut ini sebagai contoh sederhana kenapa si paralel komputer ini penting atau paralel komputing ini penting misalkan ini contohnya eh sablon supaya ini contohnya sablon eh dia punya orang yang base screen printingnya sablon kaos ini satu kaos itu 20 menit jadi kalau tiga jam kemungkinan itu sembilan kaos selesai misalkan terus ada lagi kalau yang lain itu dibawah dia yang biasa itu satu kaosnya di sablonnya cuman 40 menit gitu kan nah kalau cuman satu orang 40 menit dan ini ada lima karyawan cerita ini ada lima karyawan satu karyawan paling cepet dan empat karyawan yang istilahnya biasa aja yang prosesnya hampir 40 menit gitu nah ketika kita menggunakan paralel komputing ini kita bisa joinkan yang biasa aja hingga ketika tiga jam itu kita bisa menyelesaikan 20 kaos nah konsep sederhana seperti ini sebetulnya jadi bagaimana caranya ketika kita mengkombinasikan mesin atau server dan sebagainya hingga proses yang kita lakukan itu bisa lebih cepat dan lebih baik dan sama kualitasnya sama base screen printing yang diatas yang salah satu contohnya lagi benefit dari paralel komputing itu di mungkin di sisi memori ya itu kan sekarang memori lebih canggih gitu kan istilahnya udah udah istilahnya udah bisa partion head data set udah processing powernya lebih bagus gitu kan ini contoh dari hasil dari paralel komputing dan ya memang resikonya tetap ada gitu kan dimana kalau misalkan program runtime sama ideal runtime nya itu kadang istilahnya task ini harus lebih besar dan kita juga harus butuh processing unit beberapa processing unit gitu nggak bisa kita paksakan beberapa dan masalahnya ini istilahnya tiba-tiba kadang kalau satu nggak jalan yang lain nggak komplit gitu nah itu jadi masalah gitu tiba-tiba misalkan servernya harus di restart karena saking beratnya satu nggak jalan sehingga proses ke yang lainnya nggak komplit gitu nah ini salah satu use case nya yang saya jelaskan ketika saya menggunakan paralel komputing ada aplikasi namanya Silem nah ini tahun dulu ini tahun dulu jadi ceritanya yang tadi satu perusahaan punya 56 anak perusahaan nah jadi masing-masing 56 anak perusahaan ini kurang lebih ada 14 laporan yang harus diproses tanggal 10 itu harus ready dan batas akhir setor atau batas akhir untuk proses data itu tanggal 8 yang namanya mungkin kebiasaan biasanya nyetorin tanggal 8 jadi kita hanya putuh 2 hanya punya 2 hari untuk memproses data data tanggal 10 itu harus benar-benar ready jadi nggak ada proses lagi jadi istilahnya tanggal 9 jam 23 5 9 itu harus berhenti proses tanggal jam 24 atau 00 itu harus ready nah inilah kita bagi jadi prosesnya dari beberapa proses server nah server yang kita bagi juga dulu cuma 2 server ya ini ada beberapa FPP nya juga tapi seiringnya laporan kita masukin lagi satu server satu server lagi sehingga proses yang nantinya dilakukan ketika partel dari ruangan disini itu harus sama dengan masuk data operasional misalkan server ini ini harus sama masuk dan harus masuk dengan data operasional lainnya dan masuk data aplikasi ada aplikasi beberapa misalkan laporan customer laporan gangguan itu beda ada aplikasinya disini nah proses ini harus paralel dan dilakukan selama 2 hari ya nah ini yang istilahnya kalau kalau kita lakukan hanya dalam 2 server ini waktu itu itu pernah dilakukan 7 harian ya nggak bisa dilakukan kalau 7 hari udah lewat lah gitu sedangkan waktunya kita hanya dibatasi 2 hari untuk lakukan proses soalnya disini juga paralel juga sebenarnya ketika data ini sudah clean dan bagus ini KPI nya masuk data KPI nya nah itu juga masuknya KPI itu tanggal 10 tanggal 10 siang itu udah masuk data KPI sehingga langsung dibaca dan biasanya bisa disajikan itu sore jam 3an gitu kita juga harus ngecek lagi nah ini prosesnya dilakukan hanya 2 hari ya ini ajaib lah ini hanya 2 hari sehingga konsep-konsep seperti ini di data engineering ini sebetulnya lebih kepada data engineering gitu kan karena reporting ini udah ada apa template nya gitu tinggal masuk-masukin doang gitu kan karena proses sebetulnya semuanya ini adalah sebagian besar 90% saya lihat ini data engineering ya jadi mau kita keluarin KPI nya atau reporting nya ini semua sudah termasuk processing dari data engineering nya ini contoh yang kemarin ini dilakukan dan ini juga terakhir saya dapat info juga masih dari kan lapornya tambah banyak jadi masih dilakukan cuma servernya tambah banyak dulu saya keterima server 4 5 6 7 8 ada satu lagi server jadi keterima 8 server dan ini semua on-premise ya artinya nggak ada yang cloud dan ini kita atur soalnya nggak semua server ini bagus kualitasnya kita atur aja terkait misalnya kita harus paham juga arsitektur servernya jadi server ini tipikal seperti apa prosesnya yang paling bagus kayak gimana memorinya kayak gimana gitu kan nggak nggak jangan dibebankan semua sama rata ini ada ada pembagian juga nah itu fungsinya data engineering itu dia bagi dia bagi proses di masing-masing server ini nantinya nah dibagi proses masing-masing server ini juga nanti ketika input juga harus bersamaan karena ketika ada satu data ini harus bareng sama data yang lainnya itu nggak bisa terpisah nantinya nah itu diatur nantinya dalam dalam scheduling ini konsep paralel computingnya yang misalnya paling sederhana yang menurut saya dan ini sudah di implementasikan oke nextnya waktunya waduh udah hampir sejam ya saya percepat aja hadup ini teman-teman udah pada paham hadup dan historinya kita ambil dari tahun 99 udah buat dari Windowsen kemudian ada Apache Nutek kemudian ada file system 2005 ada MapReduce belum semuanya awar oh semuanya ya sorry ya oke hadup ini framework ataupun open source berbasis Java nah kalau yang paham bahasa Java ini keren banget jadi Java itu berkembangnya luar biasa lah menurut saya dan dibawa lisensi Apache dan digunakan untuk mendukung aplikasi yang berjalan pada big data nah sejarahnya oleh Doug Cotting sama Mick Cavarella nah ini historinya saya langsung ini saya ambil dari latinview.com ini istilahnya sudah sangat dikumpulin banget dari mulai 99 pengembangannya sampai 2008 itu action jadi ketika saya 2009-2010 itu baru denger namanya hadup ya 2010 jadi saya tetap pakai namanya rdbms sama data warehouse gitu jadi memang dari dulu saya pakai SQL nah 2014 2013 sudah tahu tentang big data kemudian ada hadup juga nah itu belum belum dipakai gitu karena memang menggunakan hadup itu harus sesuai dengan kebutuhannya dulu gitu jangan kita istilahnya oh kita pakai hadup aja nih kita pakai big data hadup tapi datanya cuma beberapa kecil gitu nah kita juga harus lihat kalau misalkan datanya sudah rapi sudah bagus ya kenapa nggak pakai yang lebih simple misalkan kata data warehouse atau kalau misalkan kita nggak sanggup ke data warehouse kita pakai aja rdbms dulu gitu yang lebih sederhana jadi nggak harus mindset data engineering itu ke hadup sebetulnya gitu karena beberapa solusi dari klien saya yang datanya banyak pun sebenarnya lebih simple kita pakai data warehouse gitu itu mudah banget gitu ya karena kita tahu gitu data ini sudah terbaca kemudian data ini prosesnya udah jelas gitu tinggal kita mainkan aja di sisi apa pengiriman datanya atau analisa datanya gitu itu udah lebih enak gitu daripada kita paksakan sesuatu yang misalnya nanti kita tidak butuhkan dan prosesnya juga lebih rumit nah ini kalau misalkan memang butuh yang lebih besar banget data yang banyak banget ya misalnya saya pakai hadup nah di hadup ini sebetulnya punya ekosistem eh ok sistem dan ada beberapa yang harus penting dipahami kayak HDFS kayak HDFS ini kayak sistem terdifur istilahnya sebuah sistem file terdistribusi sorry sebuah sistem file terdistribusi kemudian eh sebuah model algoritma untuk pengelolaan data skala besar dengan komputasi secara terdistribusi kemudian ada yang juga eh platform resource management yang bertanggung jawab untuk mengelola resource dalam cluster dan melakukan scheduling kalau buat-buat cluster scheduling itu dia juga tanggung jawab sama resource management kemudian ada hadup common yaitu eh ya istilahnya liberi berisi liberis dan utilities yang dibutuhkan oleh modul hadup lainnya ini juga banyak dari produk-produk hadup nanti yang kita gunakan untuk python ini lebih dekat kepada spark nantinya ya kita akan menggunakan spark ya nanti saya jelaskan juga spark itu apa dan nggak semuanya dipakai nantinya disininya tetap nanti konsep kayak MapReduce HDFS dan lainnya juga akan digunakan sebetulnya nextnya ada spark nah ini yang akan kita gunakan nantinya yang paling dekat dengan python dan familiar digunakan itu adupnya ada di Apache spark sebagai engine untuk memproses data dalam skala besar secara in memory dilengkapi dengan API pengembangan yang elegan dan ekspresif guna memudahkan para pekerja data dalam eksekusi pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan perulangan akses yang cepat terhadap data yang diproses seperti halnya data streaming machine learning maupun SQL secara efisien jadi spark ini efisien banget di salah satu proyek saya terkait data streaming live data streaming kita melakukan proses menggunakan spark dan SQL ya dan ini desainnya juga simple nggak terlalu rumit sebetulnya dimana kombinasi antara mereka ini bisa dengan mudah gitu jadi ketika kita proses juga nggak terlalu rumit apalagi dipungkus sama python udah-udah udah simple banget di salah satu proyek saya waktu itu ada dari SQL nya kemudian kita proses pakai spark kemudian ada python nya juga gitu nah untuk data-data streaming biasanya atau live data biasanya pakai spark kalau bisa dilihat di sisi ini arsitekturnya terlihat ya nah ini dia ketika kita punya resource mau proses seperti apa itu lebih mudah menggunakan spark sebetulnya dimana ketika kita buat menggunakan kombinasi dengan python itu akan sangat mudah sehingga ke sisi aplikasinya juga lebih simple python itu lebih simple lah lebih simple untuk diintegrasikan ke aplikasi jadi kalau aplikasi langsung baca python itu lebih mudah nah ini sumber data sparknya dari mana saja banyak ya bukan hanya ini sebetulnya ada Redis, Kafka, Embase, Kasantem, HDFS, PostgreSQL, MySQL ini ini sangat banyak yang paling tren sekarang mungkin PostgreSQL sekarang rata-rata orang pakenya udah Postgre itu lebih mudah ini masih ajar juga ini di sini juga bisa pakai SQL Server kemudian pakai Oracle ini nggak jadi masalah ini silakan request mungkin biar ini bisa jelasin ulang lagi nggak kan spark itu dia buat prosesnya nah ini yang gambar tadi gambar tadi barusan oke oh iya iya tadi yang gambar tadi itu bisa HDFS tadi udah jelasin belasan Cassandra tadi udah ya monggo dan sebagainya mungkin ulang lagi deh apa masing-masing itu kegunaannya apa kemudian gimana dia koneksi dengan spark oh oke oke terima kasih kan sorry siap-siap nggak apa-apa santai-santai kayaknya saya lihatnya waktunya udah lebih nih sampai jam 12 oke sorry jadi kalau misalkan dari spark dengan MySQL MySQL itu kan misalnya SQL yang paling sederhana ya jadi SQL bisa melakukan misalnya melemparkan proses pada spark sehingga ketika butuh data yang live atau data cepat nanti prosesnya di spark gitu ya nah data-data itu nanti akan dimasukkan ke aplikasi lainnya kemudian kalau misalkan kemudian kalau misalkan Elastic Kafka saya lupa lagi penjelasannya kalau HDFS di hadup Apache hadup base kalau MongoDB yang no SQL tadi ya MongoDB itu yang lebih ke no SQL sehingga misalnya ketika kita memproses data unstrukturnya sama struktur sama unstrukturnya itu kita bisa lemparin langsung ke spark untuk melakukan processing jadi kalau misalkan kita punya unstruktur data menggunakan MongoDB dan MongoDB nya kita pengen istilahnya sederhana terlalu banyak untuk dilakukan proses kita bisa buat ke spark ya jadi contohnya gini kalau misalkan kita pakai MongoDB kita punya resource nya kita masukkan ke sparkcon edging nya sehingga disana diproses mungkin kalau butuh bantuan python pakai python sehingga ketika dilemparkan lagi ke aplikasi dia sudah jadi jadi spark ini dianggap sebagai core engine nya untuk melakukan proses secara live kalau misalkan dibutuhkan live atau kalau proses yang membutuhkan API jadi kita misalkan butuh API dari berbagai aplikasi untuk dilakukan proses sehingga ada aplikasi untuk mensummeringnya laporan nah itu biasanya dilemparkan ke spark sederhananya ya. jadi kalau postgre SQL gak jauh dari SQL tapi lebih simple dan lebih open source saya jadi sebentar di lupa jadi istilahnya sama seperti SQL cuman kalau postgre ini dia punya keunggulan kalau misalkan memproses data yang lebih besar nantinya nah ini bisa dilakukan di postd dibantu spark kemudian masuk ke application nah kalau redis juga masuk kepada sama hampir sama sama momodede mungkin ya cuman ada yang beberapa yang lupa saya LSTK sama Kafka itu sama apa CHB itu mungkin saya lupa nanti saya akan coba jelaskan nantinya nextnya di Hive karena waktunya udah ini yang paling penting juga ada Hive sebentar Hive itu sistem data warehouse open source untuk meminta dan menganalisa kumpulan data besar yang disimpan dalam file Hadoop Hive melakukan tiga fungsi utama peringkasan data query dan analisa nah kalau misalkan spark tadi biasanya combine sama Hive jadi di bawahnya ada Hive juga tidak ada bisa langsung tapi kalau misalkan kita mau langsung misalnya proses data besar dan query menggunakan Hive itu tidak jadi masalah jadi contohnya ini mungkin agak ini detail gambarnya cukup menarik saya dapat dari data flare jadi ketika user submit query kemudian disini ada metadata melakukan masukin data juga nah Hive ini ini akan memproses hingga pislanya convert untuk masuk ke masternya atau masuk kepada Hive klasternya mau dimasukin ke slave-nya atau ke masternya ini akan membagi jadi islanya diringkas lagi di query atau dianalisi jadi prosesnya kayak misalkan kita melakukan proses yang besar terus kita pengen dapat hasilnya atau ringkasan dari hasilnya untuk dibagikan ke beberapa slave itu bisa melakukan Hive ya jadi jadi istilahnya Hive ini otomatis melakukan translate SQL kepada MapReduce dan nanti di execute ke Hive sederhana seperti itu jadi kalau misalkan teman-teman punya SQL atau query yang cukup besar dan pengen diringkas itu bisa pakai Hive next ini masih ada beberapa slide ada ETL saya akan cepat aja ETL untuk ditujukan pada bagian alir yaitu mengumpulkan menyaring dan mengolah menggabungkan data dari berbagai sumber untuk disimpan ke dalam data warehouse dan menganalisa data tersebut jadi ETL itu terdiri dari extract, transform, and load gitu ya jadi istilahnya dia akan mengumpulkan mengekstrak mengambil mentransformasi sama melakukan load atau mengumpulkan kemudian membaca atau mengirimkan nantinya ini komponen penting dalam data engineering seperti ini juga misalkan contohnya yang lebih sederhana misalnya how data is transformed to analyze data analyze 3D data ini contohnya jadi dari mulai misalkan extract misalkan dari sensor datanya di transfer kemudian di transfer itu dilakukan action load di transfer lagi kemudian di loading ke sensor lagi ini contoh dilakukan dalam sistem sensoring kalau ini dalam misalnya data data analitik gitu jadi kalau misalkan saya punya data di sebelah kiri ini contohnya data saya lakukan extraction pakai tools anything tools kemudian saya transform download kemudian saya simpan di DWH atau database tidak harus DWH ini database kemudian saya lakukan transform lagi untuk di load sebagai analisa data komponennya komponennya mulai dari ekstrak ekstrak udah paham mungkin saya jelaskan data prinsip data ekstrasi data data yang dibunyukan berbutuhan besar 3 juta kalau yang kecil kita jadi masak tapi yang dihakakan ketika kita melakukan ekstrak itu komponen datanya besar kalau kecil tidak harus dilakukan ekstrak proses ekstrak dilakukan secepat mungkin sehingga membutuhkan ekstrak yang cukup besar jangan sampai ekstrak itu kelamaan ya saran saya sih harus cepat proses terlalu lama itu kemungkinan ekstraknya gagal biasanya pengalaman saya kalau kelamaan dari proses ekstrak ini gagal ya kalau bisa secepat mungkin proses ekstrasi dilakukan sebisa mungkin menjadi kecil ya ekstrak itu tujuannya untuk memperkecil ukuran sebetulnya atau memperkecil sehingga kita yang ada yang diadakan itu hanya summary datanya saja nah ini saya tambahin dikit bagus juga jadi ada yang namanya peta logika data sebelum melakukan proses ekstrak yang pertama mengidentifikasi sumber data yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan jadi kita memang harus identifikasi dulu yang pertama ekstrak ini bisa dilakukan enggak sih maksudnya cepat enggak nih saya lakukan resikonya seperti apa prosesnya seperti apa jangan sampai ketika melakukan ekstrak istilahnya prosesnya lama sehingga memperkenalkan yang lain yang kedua menganalisa sumber data atau bisa dengan aplikasi data profiling sekarang udah banyak aplikasi data profiling kalau misalkan memang gitu tapi kita memang harus bisa menganalisis sumber datanya kalau misalkan variablenya sudah cocok dan sudah lengkap istilahnya istilah sumber informasinya sudah baik maka istilahnya kita harus bisa kita bisa langsung melakukan ekstraksi kayak misalkan ada anomali data enggak di dalam datanya itu gitu kalau ada anomali jangan-jangan dilakukan bersihin dulu baru kita lakukan ekstrak memahami kebutuhan data untuk bisnis kita melakukan ekstrak namun datanya enggak dipahami nah ini yang rata-rata harus dipahami juga jadi kebutuhan bisnis yang dilakukan dalam proses ETL juga harus dipahami kita jangan sampai melakukan ekstrak atau proses ETL tapi datanya enggak dibutuhkan oleh sisi bisnis atau data atau user atau klien tempat memahami model data dari tempat penyimpanan data nah kita juga harus paham salah tempat penyimpanan sebenarnya apa sih dulunya misalkan kalau misalkan Excel dimasukin ke SQL there's no problem gitu kan kita paham jadi sumber datanya di Excel masuk ke SQL tapi kalau misalkan dari sumber data yang lain misalkan dari foto atau itu masukin ke SQL agak rumit gitu ya jadi enggak ada beberapa tahap yang harus dilakukan sehingga kita bisa lihat dalam gambar misalnya sebelum melakukan Excel ada proses yang istilahnya struktur konten sama minim data itu harus benar-benar dipahami juga nanti kalau transform ini yang setelahnya mengubah data dari bentuk aslinya menjadi bentuk yang sesuai dengan kebutuhan ya jadi yang tadi sudah dilakukan kita ambil untuk sesuai dengan kebutuhan kalau dari Excel kita jadikan SQL itu kebutuhan kita emang di SQL dan proses kita nanti di SQL kalau Excel jadikan Excel ya enggak butuh ngapain kita jadi kalau misalkan dari SQL atau dari mana pun misalkan dari SQL di SQL di SQL kita memang prosesnya di SQL gitu nanti kalau dari SQL ke Oracle misalkan ada beberapa yang seperti itu masalah karena memang sesuai yang kita butuhkan nanti kalau lo penyimpanan data ke database atau data web proses ya jadi enggak harus data web proses sebenarnya pemikirannya gitu jadi ketika kita ada yang berpikir harus data web prosesnya juga yang penting data itu bisa masing-masing kalau memang kita butuh data web proses ya jadi datanya memang sudah terstruktur sudah lebih baik dan tinggal tinggal dibaca yang nyaman kalau misalkan memang diulang lagi tadi kan nggak jelas aduh aduh sorry 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 maaf pak yang mana yang reload aja deh oke oke load load itu istilahnya penyimpanan data ke database ya jadi ketika sudah ekstrak kita transformasikan transform kemudian load jadi kita simpan ya nah ini nggak harus ke data warehouse ya jadi ada yang beranggapan ketika proses ETL itu karena dia selalu baca ujungnya data warehouse wah harus buat data warehouse dulu nggak nggak harus betulnya gitu tergantung kebutuhan datanya jadi yang simple aja lah bahkan saya kadang melakukan proses ETL itu disimpan aja di laptop sendiri gitu karena yang akan saya butuhkan adalah data yang akan saya proses sendiri sebetulnya jadi nggak harus pemahamannya data warehouse yang penting database yang menyesuaikan dengan kebutuhan ya kemudian load terjadi juga untuk menampilkan data ke aplikasi sesudah muncul ke database itu langsung harus tampil biasanya kebutuhannya tampilnya sebagai apa apakah aplikasi sebagai aplikasi laporan atau diproses lagi untuk visualisasi data jadi ketika misalkan kita sudah selesai melakukan load data data yang hasil dari load ini bisa kita simpan di database atau kita tampilkan di aplikasi ya sebisa mungkin bisa sukain dulu jadi memang balik lagi ke awal gitu kebutuhannya ini seperti apa sebelum kita melakukan ETL jangan sampai kita udah lakukan ETL tiba-tiba kita nggak paham gitu dengan kebutuhan gitu jadi kita harus melakukan konsep yang tadi saya jelaskan bahwa istilahnya ada yang namanya istilahnya peta logika data dulu deh kita buat sederhana aja gitu nggak harus rumit buat kotretan sebenarnya datanya buat apa sih gitu ini buat ini kemudian oh saya nanti prosesnya kayak gimana saya ngolahnya kayak gimana itu lebih enak sebetulnya kalau kita udah membuat peta logika data nah ini tahap ini yang biasanya terlewat oleh sebagian orang data engineering atau yang data engineering noobie jadi mereka semangat untuk melakukan ETL tapi setelah di terakhir mereka bingung ini cocok nggak ya dengan data bisnisnya gitu nah peta logika data ini nggak rumit gitu bahkan memang ada beberapa literasi terkait peta logika data ini gitu ini bisa dibaca nanti mungkin ini ada sumber sourcenya juga di bawah tentang data profiling atau peta logika data dimana ini memang harus diperajari di sebetulnya ini banyak lagi ketika ngebahas peta logika data itu sebenarnya banyak banget ke bawahnya gitu nantinya yang pasti sederhananya 4 poin tadi gitu jadi sebelum melakukan ETL kita harus paham dulu kebutuhan kita apa jangan sampai kita udah lakukan proses lama-lama tapi kita nggak butuh gitu kita langsung konek aja ke sumber datanya itu biasa jadi lama prosesnya adalah jangan sampai dua kali kerja lah kebiasaan karena kebiasaan di project saya biasanya langsung ambil keputusan tapi nggak sesuaikan sama hasil akhirnya jadi dua kali kerja gitu udah lakukan ETL dengan beberapa proses tapi yang diputukan sebenarnya nggak harus gitu ya nah the big picture-nya seperti ini mungkin ya jadi kalau misalkan kita melakukan proses ETL dari berbagai sumber gitu ya contohnya nah itu kita bisa melakukan masukkan ke data warehouse atau database nanti diproses lagi nih dari sana misalkan untuk data product atau business intelligence atau analitik nah itu yang akan diproses gitu ini juga bisa tidak dilakukan kalau misalkan memang nggak harus ada proses misalkan di sebelah kirinya ini langsung database bisa aja tapi kalau kita bicara tentang ETL sebagai big picture-nya ini yang nantinya dilakukan gitu ya next data pipeline oke saya sambil megang ini khawatir nggak jelas nah ini data pipeline yang penting juga di sisi data engineer jadi data pipeline itu istilahnya kenapa sih data engineer harus develop data pipeline gitu kan why improve ease of data access kemudian produce analytical layer for dashboard sama cleanup data jadi istilahnya meng-improve kemudahan akses dari data oke ini sebagai contoh menggunakan Apache Spark yang tadi kemudian produce analytic layer for dashboard ya nanti dari sini juga akan diproduce analytic layer-nya untuk dashboard hasilnya sama cleanup data ya kenapa cleanup data dilakukan oleh data engineering nah ini 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 baru gitu kan sebetulnya dulu cleanup data itu dilakukan oleh data science sebetulnya tahun 2015 itu 2014 saya masih melakukan cleanup data sendiri ya jadi data-data yang misalnya tidak tidak berguna itu saya bersihkan sendiri nah untuk sekarang itu rata-rata data engineering itu sudah harus melakukan cleanup data ya sehingga ketika dia mendevelop pipeline itu harus sudah dilakukan cleanup data ya terus kemudian harus mempertimbangkan kemudahan akses dari datanya juga ya ketika membuat data pipeline itu harus mempertimbang kemudahan aksesnya juga itu itu dari data engineering mudah nggak saya aksesnya ini data ya perlindungan juga kita buat data pipeline kemudian akses datanya sulit tuh ada beberapa istilahnya ada beberapa sekat gitu atau security gitu sehingga ketika login sini harus login lagi login lagi login ya saya rasa nggak optimal gitu sebetulnya jadi mending mendesain yang lain aja gitu didesain dengan lebih simple aja ya jadi ketika misalkan contohnya kita punya data akunting online store atau produk katalog atau dari NoSQL itu dengan mudah diproses oleh Apache kemudian dilakukan nantinya Apache Spark di analytics dan schedulingnya nanti bisa menggunakan Apache Airflow ini contohnya di saya kasih gambaran sedikit dari Nginx ini contoh dari Nginx di data quest kita mau memproses data pipeline di Python contohnya untuk sending request from a web browser to a server gitu ya bagaimana misalnya hasilnya kita pengen mengetahui berapa banyak visitor yang mengunjungi web kita setiap harinya nah kita lihat prosesnya ada di browser kemudian masuk ke web server nanti ada request page kemudian ada balikan web servernya sendiri nanti ada Nginx sebagai itunya prosesnya ada get indexer.tnl sama file systemnya nah di bawahnya bagaimana kita pengen dapat hasil yang cepat ini pakai menggunakan python membuat data pipeline sehingga ketika ada log file kita input raw logsnya kita cek duplicate and write to database nya berapa yang duplikat kemudian kita tulis ke database berapa yang isanya ngeproses terus kita lakukan input juga masukkan di duplicated logs kita kita hitung IP per day nya berapa IP nya gitu kan istilahnya kita pengen tahu nih IP nya bareng gak kalau IP nya sama ya gak usah dihitung itu maksudnya duplicate and write to database itu kalau IP nya sama ya ngapain gitu ya yang kita pengen cari adalah ketika IP nya tidak sama nah terus kita langsung masukkan ke ini dashboard input visitor cons nya gitu nah data pipeline ini penting untuk mengetahui sumber data yang dari mana nantinya dan ketika memprosesnya seperti apa ya ya jadi ketika kita harus paham juga ketika mendesain itu prosesnya kayak gimana sih ini yang prosesnya di atas ini hasilnya di bawah di data pipeline next nya kita bicara tentang airflow sedikit lagi tool untuk okestrasi pada komputasi manajemen workflow singkatnya manajemen workflow manajemen sistem itu kayak suatu cara untuk mengatur tugas-tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan atau tahapan tertentu agar tugas-tugas tersebut tidak repetitif ya atau repetitif itu tidak apa tidak berulang atau tidak ini saya lupa istilahnya jadinya istilahnya kita untuk menunjang kayak misalkan workflow manajemen sistem ya airflow itu jadi kalau misalkan tadi kita udah ada spark nya kita yang ngatur manajemennya kapan si data itu masuk kapan data ini dan data ini masuk jadi gabungan gitu ya nah konsepnya seperti ini ada namanya directed i see leak i see sorry jadi i see slick grabs ya atau biasanya sebutnya DAG gitu DAG gitu ya saya untuk membuat suatu workflow atau kita juga memahami DAG sebagai sepenggulan dari TAS jadi ini anggap aja TAS lah DAG ini TAS dan mencerminkan tentang alur dari workflow beserta relasi antar proses dan ketergantungan antar prosesnya jadi kayak misalkan tugas pertama tugas satu, tugas dua, tugas tiga nanti kalau udah oke masuk ke tugas selanjutnya kalau udah oke tugas satu hampir selesai tugas tiga hampir selesai itu harus berlangganan masuk dengan tugas selanjutnya ya ini yang kita atur di istilahnya di DAG nya ini gitu ya di airflow nya ini yang kita atur nantinya kapan tugas satu, tugas dua, dan tugas tiga itu masuk sebagai tugas selesai contohnya seperti ini kalau yang di atas itu kan yang sederhananya tugas satu harus selesai masuk ke tugas dua habis itu masuk tugas tiga kalau menggunakan airflow kita harus memastikan tugas satu ya misalnya tugas satu itu masuk tugas satu strip dua nah tugas satu strip dua harus selesai bersamaan dengan masuknya tugas dua hingga menjadi tugas tiga nah kalau balik lagi ke yang tadi yang paralel outputting itu saya belum menggunakan manajemen airflow belum itu tapi menggunakan yang paling sederhana itu namanya SSIS SQL Server Integration System sebetulnya itu ada SSIS sebetulnya nah jadi belum mengenal ini airflow nah dengan airflow lebih mudah sebetulnya kalau SSIS itu settingnya harus satu-satu di tiap server ya kalau airflow ini itu cuma satu aja di server akhirnya itu nanti kita setting itu akan sangat mudah jadi proses itu bisa bersamaan nunggunya jadi ketika data yang kita setting pengen masuk bareng itu bisa langsung di set ke airflow kalau misalkan tugas satu dua sudah selesai tugas duanya belum selesai itu nggak bisa masuk ke tugas tiga ya bayangkan ini baru-baru sekitar dua data bayangkan yang kayak saya itu istilahnya dari 150 laporan lah 140 laporan gitu itu settingnya manual per masing-masing server jadinya ini harus di tembakin ke server terakhirnya nah kalau airflow ini mempermudah sebetulnya satu aja di server terakhir nanti dia istilahnya akan setting sendiri mana yang sumber data saya kemudian sumber data ini masuknya kapan perbarengan atau enggak jadi ketika misalkan teman-teman melakukan proses dengan banyak komputer dan atau dengan banyak data dan masuknya harus bareng itu bisa di airflow nah nextnya six stage of data pipeline yang kalau misalkan dibilang kalau more mature data pipeline the more data engineer are need ya istilahnya stage stage yang sampai decentralization ini memang harus dipahami jadi stage satu itu enggak misalnya non artinya aman-aman sehada stage stage satu itu butuh batch stage dua itu ketika ada butuh real-time stage tiga ketika butuh integration ya kan step empat butuh automation automation atau automatisasi stage lima butuh decentralization jadi istilahnya stage ini dimana ketika misalkan kita butuh central yang paling tinggi itu centralisasi jadi berarti memang stage pipeline nya itu udah sangat kompleks ya jadi dari misalkan seluruh sumber data itu hanya satu yang memprosesnya nantinya nah itu ngedesainnya lebih kompleks gitu kalau yang stage satu itu yang biasa kalau stage juga real-time ya real-time kemudian disajikan nah stage tiga itu integration integration itu butuh dari integrasi beberapa dari API dari database lain dari schedule dan segala macam atau dari query atau segala macam stage empat itu otomatis otomatisasi artinya ketika prosesnya dia otomatis gitu kan nah ini agak lumayan rumit sih di stage empat ini otomatis proses ini juga istilahnya mainnya di airflow nantinya nah yang lima ini sentralisasi proses semua di jadikan satu sehingga sebetulnya endingnya dari sebesar dari semuanya itu data pipeline itu nanti istilahnya membuat data engineering team as the data hub ya kan nah sebetulnya memang ada ada sedikit argumen sebetulnya ini ini argumen aja ya ada yang bilang data pipeline itu sendiri bukan bagian dari data engineering ada yang bilang ada yang bilang bagian dari data engineering istilahnya setidaknya data engineering itu punya jadi hubnya gitu ketika di dalam tim itu ada orang yang ngurusin data pipeline itu enggak masalah atau dia menghasilkan data pipeline itu enggak masalah ada yang menghasilkan data governance itu enggak masalah atau dia menghasilkan data governance sebenarnya data governance ya menurut saya sudah mudah dipelajar dia ada yang mempelajari tentang data quality ya dia bisa juga masuk dalam data quality atau timnya lain beda enggak masalah ada terkait dengan data catalog sama demokratisasi ya jadi masalah juga bagian dari part of timnya ada bagian dari data infrastruktur bisa menjadi data hub atau bisa menjadi satu kesatuan orang itu bisa memahami semuanya ya jadi istilahnya mau dibuat sebagai data engineering team as data hub atau data engineeringnya sebagai personal untuk muasai semua itu tidak jadi masalah tergantung dari kebutuhan data engineering tersebut tapi yang jadi bisa concernnya adalah data engineering ini bisa jadi hub untuk semuanya ya jadi orang yang menguasai data engineering itu dia menjadi hub untuk semuanya dia jadi sumber dimana data itu nanti akan dipelajari sumber data itu akan datang dari dia gitu dari data engineering itu jadi memang dalam satu sistem atau dalam satu menurut saya biasa sebut dalam satu perusahaan data engineering itu corenya sangat cukup penting selain data science ya bahkan memang ada anekdot data science ini gak bisa jalan kalau gak ada data engineering gitu kan teman-teman saya yang di green startup juga merasa bahwa memang data engineering harus terpisah bahkan sekarang udah pada punya divisi data engineering sendiri gitu dengan level yang tiap tahun tuh berubah levelnya ya level-level data engineering tiap tahun berubah sering waktu tuh data berubah bahkan di kalau teman-teman pemajari data engineering in 2020 itu udah lebih canggih sekarang data engineering itu harus paham untuk analisa juga oke kenapa python yang kita akan gunakan hari ini nah ini diambil dari John Hammock John Hammock itu chief evangelist for treasured data dia ngambil data dari linkedin dari jobs ads sama glassdoor jadi istilahnya skill untuk data related untuk job description itu data engineering itu related sama python ya walaupun ada yang bilang data engineering itu data pipeline atau data engineering itu data warehouse tapi memang sebagian besar di beberapa survei yang dilakukan tahun 2018 sorry saya lupa kecatat ini di blognya dia di treasuredata.com istilahnya dia dia ngambil istilahnya data engineering itu sebagian memang SQL nah itu kalau SQL saya dari tahun 2004 itu SQL data engineering kemudian ada yang merasa itu memang sekarang udah python ya 2018 ini memang turn off nya udah cukup cepat ya gitu dari dulunya SQL sekarang udah python gitu python itu istilahnya udah rata-rata sekarang orang harus lebih paham python python itu lebih mudah gitu bahkan kalau baca CV saya juga sempat jadi rekruter baca CV itu rata-rata orang yang mau masuk ke sisi data dia sudah harus mencatatkan python python ini dia bisa kemana aja dan why python nah salah satunya mudah dipelajari itu simpel banget jangan khawatir kalau yang masih newbie itu simpel banget mudah dipelajari kemudian mudah diaplikasikan ya kan baik dari produk situs software aplikasi situs itu mudah banget gitu jadi kalau misalkan kita buat di python kemudian di kolaborasikan sama aplikasi manapun python itu cukup mendukung kemudian dukung iot yes ini yang saya kemarin implementasikan di tahun 2018 sampai 2019 sebenernya dari 2000 sampai 2019 akhir sih sebetulnya gitu itu istilahnya menggunakan python untuk iot fleksibel fleksibel iya fleksibel misalnya hampir di semua sistem operasi unix windows max os dan sebagainya meningkatkan produktivitas karena memiliki library yang luas ya produktivitas jadi contoh juga banyak cepat banget kalau kita mentok disini python akan lebih mudah digunakan dan istilahnya free dan open source ini yang pasti free dan open source dan istilahnya gak harus istilahnya ya gratis lah gitu kalau untuk dipelajari juga atau institusi menggunakan juga lebih nyaman oke itu introductionnya mohon maaf yang tadi satu jam harus lama silahkan kalau mau ada pertanyaan sebelum masuk ke ini dah